Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Cuci Hermawan Di channel youtube Cuci Hermawan Dimana channel ini memberikan informasi tentang dunia bisnis, marketing dan juga drifting Kali ini kita ada di pasar Cimbol Geribage Dan mau nge-review gudang bal segel yang ada di belakang pasar Cimbol Geribage Mau tau reviewnya? Tonton terus videonya Ayo kan? Kita udah di salah satu gudang yang terpercaya gitu ya di Cimbol Geribage Kita langsung ditemuin aja pemilik Assalamualaikum Halo Kang Dengan Kang siapa? Kang Setia Bersama saya Cuci Hermawan Saya ini pengen banyak banget yang nanyain Kang Bahasa Gautau kayak gimana Kayak anak-anak sleeping tuh Kadang mereka belajar yang satuan gak puas Paketan gak puas Pengen langsung bal Gimana sih kalau bal segel tuh gimana sih Kang? Jadi kalau bal segel itu lebih beruntung gitu ya Lebih beruntung kalau misalkan ambil bal segel itu daripada bal segel kan Kalau bal segel itu tentunya seperti ini kan Ini bal jadi masih di segel gitu ya Ada beberapa macam bal segel gitu kan Importnya juga ada dari Korea, Jepang Oh banyak ya jadi Terus kalau misalkan dari pakaiannya ada daleman wanita Terus ada Ada daleman juga Daleman wanita ada, daleman cowok juga ada Pakaian anak, terus atasan wanita, atasan cowok itu Banyak ya Nah itu macam-macam jadi pengen apa aja Nah yang lagi ramai itu Kang biasanya Hoodie sama prunek terus Banyak nih kalau yang cewek-cewek itu banyaknya blues Iya blues Nah itu juga ada nih Ada sih banyak ini salah satunya barangnya nih Oh ini nih Kita singgah semelitif Sebetulan ini bal 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 itu dari Dari bal Korea Ini kodenya ini kan LSB Ini ada kodenya biasa ya LSB itu bal Apa lah? Blue Sipone Ini tipis-tipis Berarti dalamnya banyak dong Lumayan sih ada 600 pages kurang lebih nih Satu bal enam ratus? Udah pasti untung ya? Udah pasti untung kalo dihitung satuan Tapi namanya bal kan ada rejectnya biasa ya? Betul, ada rejectnya Tapi kalo reject pun itu 10% dari si bal Cuman rejectnya bukan sobek Lebih kekoto Bahwa kan ini di gudang kan disimpen gitu kan Mungkin bisa dipersin Jadi apalagi selain ini tadi Bruce ya? Terus kalo misalkan buat cewek atau cowok itu ada kaos oblong nih Wah, kaos oblong nih Ini belip juga Ini kodenya apa? MRT Kodenya MRT 050 Biasanya campur jersey ya? Pasti ada Nah, brandnya udah banyak Oh, JMB Jean Maker Best Buat Lepis Ada tiga lumayan ya Sebutnya Lepis aja ya Sunda ya Lepis Ini fansnya juga Wah ada fans juga Mantep-mantep Ini contoh buat cowok pendek ya Oblong ya Oke, terus contoh lagi deh Ini buat contoh-contoh balik Ini ada Ini pakaian anak gitu Ini bukan bailiff nih Ini dari JDK Ini dari JDK lagi Kita pernah bongkar dong ya? Yang apa? Hoodie-nya Yang isinya ada Cicago Bulls nya Mantap Ini JDK juga Korea juga Ini bailiff Isinya? Seribu piece Seribu piece Bayangin kalau kita bongkaran bailiff Ini sampai pagi Sampai pagi lagi kayak ini Reviewnya banyak banget Ini juga sama deh yang brandednya juga Pasti ada Kemarin kita dapet itu di kiss Ada di GAP juga ada Pasti ada Ternyata sama ya Kayak yang dewasa ya Isinya cuma beda ukuran aja Terus contoh lagi Bag Ini ada Baju tidur nih Baju tidur nih Baju tidur nih Jadi anak thrifting tuh Dari bangun sampai tidur Pakai thriftingan semua Ini ada baju tidurnya Cuman ini Ada atasan ada bawahan Gimana Kita milih-milihnya Biar serasi atasan bawahan gimana sih Jadi gak perlu Semuanya satu setel gitu Kan kebanyakan orang pengennya satu setel Tapi kan kita bal segel Kenjol juga gak tau Betul Meskipun kita jualan Kita juga gak pernah bongkar kan Kita juga gak pernah bongkar Bal Namanya juga bal segel Kita jual ya di segel Nah kalau disini tuh namanya bukan dibongkar Ini di kopek ya Kalau ini kan Biasanya konsumen itu pengen liat videonya Oh review bal jarumnya sedikit ya Terus liat Trend-brandnya juga gitu kan Jadi kita buka gini Kalau misalkan yang udah dibuka itu Kawatnya pasti kendor gitu Jari pun gak bisa masuk Nah jadipun bisa masuk Kalau ini kan gak bisa gitu Susah ya Ini pasti kecepet ini wah Tuh ini contoh Ini namanya bukan di Isinya di intip lah ya Di intip gitu Udah ada brand apa Kalian udah kelihatan Iya betulah Biar konsumen juga puas Biar intinya sih biar gak salah bal Iya biar gak salah bal gitu kan Beli bal hoodie Eh isinya celana Iya Bahaya dong Nah ini banyak banget balnya kan Kira-kira ada berapa puluh stoknya Sekarang kita masuk 140 140 bal yang ada di gudang sini gitu kan Belum di gudang gedenya masih ada juga sih Ada juga di tempat lain Jadi biasanya istilahnya itu satu Pack ya Satu pack Satu pack Itu isinya campur ada hoodie Nah jadi kalau temen-temen Nyari hoodie doang Mungkin cepet-cepetan aja gitu ya Atau mungkin Kaos oblong Ya cepet-cepetan aja gitu ya Ke nyari bal ya Namanya bal juga ternyata gak Segampang nyari thrifting Sama susahnya juga ya Jadi dalam satu pack itu biasanya Misalkan Kaos oblong Cuma ada satu pack Dalam satu pack Semuanya nih Kaos oblong cuma satu gitu ya Jadi emang harus Ya lebih Lebih kenal juga nih Sama si Astiak Biar cepet dapetnya gitu Oke nah Kalau pengen beli ini nih Kita belinya ke Facebook ya Kalau ke Facebook bisa sih Facebook Kita lebih aktif ke Facebook sih Nah jadi kalau yang pengen nih Khusus disini Langsung ke Facebook aja nanti Facebooknya saya Disimpen aja link di Facebook sih ya Boleh boleh Karena suka live juga ya Suka live di Facebook Cuma bukan live yang aneh-aneh Live nya Baal ya hati-hati Ini masih lama Muslim ya Insya Allah Baik Terus Timnya Oh ini sama timnya ada siapa lagi Siapa lagi Siapa aja timnya Jadi gak sendiri dong Makan-akan-akan gak mungkin Ada siapa lagi nih Bang Dika Tim favorit saya ini Eh Bang Dika yang peju-peju Wallhouse Gimana Senang gak Kerja Barang Kerja barang gitu ya Selama ini Tau pasti banyak Brand dong Brand favoritnya apa nih Karhat Karah Saya jadi bagus ya Saya ikian aja lah Itu tau dari Abid itu Oh iya Karhat Nah terus Stylenya Stylenya Ini berarti ya Formal Enak banget Kalau sepatu Suka Suka Hunting juga gak Ke pasar Enggak suka Sepatu kurang ya Tapi kan ini kan di Pasar Geribage Masih sering dong Ketemu-ketemu barang yang Aneh-aneh gitu ya Jadi ini Kebetulan di belakang Pasar Cimor Geribage Jadi kalau yang hunting satuan bisa Paketan bisa Kalau bal langsung ke belakangnya aja Tapi bisa juga kalau misalkan Ada yang mau cari paket usaha Jadi kita lebih di postingnya di IG Oh ada juga di IG Nanti saya cantumnya aja IGnya apa tuh? PSBALSEGLE PSBALSEGLE Itu ada paket usaha juga Langkah ternyata ya Enggak gitu Buat yang baru Join Atau baru belajar tripping Bisa nih Ada yang murahnya juga Atau yang paket bal Cuman ya gitu Resikobal Kita Namanya penjual juga gak tau Isinya kayak gimana gitu ya Ya hoke-hokean aja sebenernya Cuman ya Lo minimalisirnya Karena kuantitinya banyak Cuman buat ngasih tau gitu Buat pemula ya Kalo misalkan buat cari bank Misalkan kita kasih kode A Nah dia buka kode A ternyata bagus Nah order keduanya Dia nyari kode yang sama Tapi di kita kosong Di orang lain kosong Dia mau jalan apa gitu Jadi Pada intinya itu Jangan terpaksa sama kode Betul banget Jangan terpaksa sama kode Sama merek bank Intinya kalo misalkan Sukanya apa Bal Kalau cowok Ya udah Bal kode Apapun kode Isinya kurang jauh beda Yang penting Ada isinya Kayak Pengen bal hoodie Oh pengennya dari belif Atau pengennya dari Ong Yang Gitu aja Jadi jangan terlalu Susah Belum tentu Ini trip pertama belif Tapi besok belif Mungkin tahun depan Apapunnya kosong Dia gak bisa jualan Jadi Kalo terpaksa kode Nanti gak jualan Jualan Itu ya Mulai dulu aja Kalo pengen main aman Ya pake usaha tadi Bisa Jadi kita yang milih Selain ini Ada balap aja Banyak sih kita Tadi selain bus sifon Kita ada bus katum Bus katum Bisa di sebutin aja Terus ada hoodie Hoodie juga ada Truneknya juga Kita masih ready Trunek Selain jeans Sewe juga ada Selain jeans Cowok ada Tuh lengkap lah ya Jadi satu budang Udah lengkap Lagi rame Lanjut cowok sekarang Ah ya Kenitwe Lagi rame Itu kita masuk Berapa? 4 bal lagi Wah alhamdulillah Jadi cepet-cepetan aja Jadi buat yang mau Langsung aja Ke Facebooknya Dan juga ke Instagramnya Nanti saya cantungkan Ringnya di bawah Mungkin tips-tipsnya juga kan Buat yang Yang udah baru Yang baru mulai Kalo misalkan Yang baru mulai gitu ya Saran sale Lebih memilih Barang yang banyak Isinya Modalnya sedikit Jadi jangan sampai Kalo misalkan Order ke kita Itu bilang Pemain lama gitu Bilang aja Kalo pemain baru Jangan malu gitu kan Nah pemain baru Saya kasih saran Barang apa yang cepet keluar Model apa yang paling murah Gitu Jadi kita gak bakalan Nunjukin barang yang mahal Biar kita dapat Gede Jadi kita kasih saran Jadi apa ya Sharing aja lah Kita Tentunya Temen-temen yang baru mulai lifting Kalo misalkan Belum cukup modal Buat beli bar Gak usah Jangan maksain beli barang gitu ya Coba yang sedikit-sedikit aja Bisa beli setuan Atau paketan juga bisa gitu ya Mudah-mudahan Videonya bermanfaat Amin 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 Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bisa langsung ditulis di kolom komentar Dan juga bisa langsung ke Facebook dan Instagramnya Dukang Setia Boleh Terima kasih banyak bang Dan reviewnya Mudah-mudahan bermanfaat Dan akhir kata Assalamualaikum Kang Terima kasih banyak Terima kasih banyak